Selamat malam, sahabat gelai, sahabat Belbis. Kita suatu kembali dalam Belbis malam hari ini. Dan seperti biasa, dalam Belbis kita akan menyimak topik-topik menarik yang penuh dengan inspirasi. Seperti biasa juga, kita akan bincang-bincang bersama Pak Merisa Hendry dari Strabis Management Bandung yang sudah ada di samping saya malam hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Mer? Alhamdulillah, kamu yang selalu semangat. Kita kompak pakai batik. Oh iya, banyak, dah. Jadi, setiap hari Jumat malam, waktunya kita belajar. Jadi, kita jadikan Belbis ini sebagai media alternatif pembelajaran melalui radio. Karena untuk sekolah, membutuhkan waktu dan tempat. Dan semoga dengan program ini kita terus berlangsung, mereka akan inspirasi dan mereka akan pengetahuan buat sahabat-sahabat. Nah, malam ini bicara mental ya Pak Mer? Betul. Kamu sudah siap mental, belum jadi pengusaha? Belum. Kok, amat ya? Nah, malam ini kita bicara mental lagi Kak Merjang. Tapi dimensinya berbeda. Dimensi saya ini berorientasi pada konsumen. Mau nikit Pak Merjang? Siap, silahkan. Sahabat-sahabat Belbis, bicara mental seperti yang sampaikan Kak Merjang tadi, bicara fondasi ya, buat kita panaskan para pelaku usaha. Nah, kalau kita tidak punya mental yang kuat, pasti kita akan lama dalam biasa. Nah, kali ini kita akan bahas satu dimensi dari mental itu adalah dari dimensi berorientasi pada konsumen. Sejatinya, dalam benak kita konsumen itu adalah raja. Betul. Sejatinya lagi bahwa sumber inspirasi dan inovasi kita itu adalah konsumen. Nah, banyak hal-hal yang perlu kita dalami dalam konsep orang-orang yang sebenarnya. Malam ini saya kedatangan tamu, dua orang tamu, mereka adalah pelaku, tapi mereka juga adalah bergerak di bidang sosial, bergerak dalam sebuah komunitas, dalam tim sekitar kita sebuah cingin, dan tiga program orang-orang yang lain kelas. Saya pegang dulu, Tia Ati. Malam, Tia Ati. Malam, Pak Mer. Terima kasih sudah hadir di acaranya ya. Jadi, Tia Ati ini adalah Wakasek semuanya ya. Wakasek Kurukun. Wakasek Kurukun. Wakasek Kurukun, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurukulum di Program 100 UMKM Naik Kelas. Di sebelahnya adalah Telia ya. Telia Modami. Telia adalah pengusaha fashion. Saya ke Tia Ati. Tia Ati, kan apa sih Program 100 UMKM Naik Kelas ini? Dan apa artinya? Ya, Program 100 UMKM Naik Kelas ini sebenarnya program dari Sinergitas ABCGM yang ingin mengajak para pelaku UMKM menaikkan, bukan hanya dari sisi omset saja, tapi juga mindset, seperti hal yang tadi Pak Nur sampaikan bahwa untuk menjadi pebisnis yang utang itu butuh sikap mental. Nah, sikap mental yang seperti apa? Merti akan belajar di situ ya. Karena pembelajarannya cukup panjang, lima bulan, dari Agustus sampai Desember. Dan bukan hanya pembelajaran materi saja dari sisi online maupun online, tapi juga ada penyampingan dari mentor. Dan juga akan dibantu dari akses pasar, perizinan, dan sebagainya bagi para siswa yang memang memerlukan. Artinya mental menjadi satu komponen utama ya. Eh, boleh di sebelum tamu saya nih, Telia ini ngomong. Tapi bisa dikasih deskripsi sedikit nggak tentang beliau sebagai siswa 100 UMKM Naik Kelas? Ya, malam ini ada Tehliya dengan brand moderni Nga Putih Hitam. Jadi malam ini saya juga menyesuaikan Pak Nur. Teteh nggak ngasih kode, kalau gitu Mas Nur pakai celah hitam, baju putih. Kemeja putih. Tapi takutnya teteh bilang, Pak Nur mau spek gimana ya gitu. Ya, Tehliya ini adalah salah satu siswa dari program 100 UMKM Naik Kelas. Yang sudah berjalan sekitar 3 materi ini kan ya. Dan hari ini beliau akan sharing tentang apa yang sudah didapat mungkin juga dari sekolah selain dari bisnis yang sudah berjalan. Gimana, Pak Teh? Saya belajar di UMKM Naik Kelas lebih membuat saya dibuat alurnya lebih jelas, Pak. Jadi, fondasinya lebih jelas supaya karena visi itu hal kecil sebenarnya. Hal kecil sekali visi yang selama ini mungkin hanya selewat aja. Dan bahkan kopi pasti misalnya. Iya, jadi saya jalannya ini laku gitu aja. Rupanya nggak gitu ya, Bu Ian. Ya, semuanya harus jadi dirunut satu-satu dari visi. Visi pribadi, visi perusahaan, sampai misi, sampai goldnya nanti. Serta budaya perusahaan yang nanti akan berimbas terhadap konsisten produksi kita. Dan membuat usaha kita akan lebih baik dan lebih maju. Oke, Kak, sahabat-sahabat jelas ada pelajaran global, mental menjadi salah satu materi yang utama yang diajarkan di program seratus UMKM Naik Kelasi itu ya. Kalau bicara mental, mulai dari visi yang sampaikan. Eh, Teh, lihat tadi. Teh, bagaimana dengan konsep berorientasi pada konsumen? Harus, kita memang harus berorientasi pada konsumen. Karena pada dasarnya adalah konsumen itulah yang akan membeli barang kita. Dan bukan cerawet? Cerawet itu jadi input buat kita. Tapi mereka kan banyak tuntutan? Tuntutan itu buat masukkan. Tapi mereka kan serifnya dah, pada pesaing? Kita harus belajar, pada pesaing. Oke, jadi esensi berorientasi pada konsumen apa? Esensinya memang harus itu yang menjadi dasar usaha kita untuk kita kejar supaya kita meningkatkan butuh, meningkatkan apa yang dibutuhkan oleh kalah yang ramai. Jadi bukan meninggalkan tuntutan konsumen? Bukan, kalau tidak itu mati usaha kita, Pak. Nah, jadi belajar dari sana harus punya konsep yang pasti. Jadi masalah apa yang di luar sana, yang konsumen masyarakat pedapi. Kita contoh moda Mingga Putih Hitam, yang ini menciptakan baju hitam dan putih. Orang tidak perlu mencari satu dua toko untuk mencari hitam putih, hanya cukup cari moda Mingga Putih Hitam saja. Apakah ini esensi yang diajarkan ke siswa teori? Ya, salah satunya. Tapi banyak materi-materi lain juga, Pak Mer, karena kita waktunya juga terpanjang tadi ya, sekitar lima bulan ke depan. Jadi termasuk nanti bagaimana para peserta ini belajar tentang branding ya, setelah mereka punya produk, mereka kemudian belajar salesmanship juga, bagaimana cara jualannya. Terus ya tadi, kalau memang ada yang memerlukan perizinan, akses pasar, termasuk tips, ketika mengikuti pameran juga insya Allah. Oke. Apa kesan-kesan yang buat teman-teman dalam rangka meningkatkan mental, khususnya mengolivasi keras? Jadi, masukan atau kerewewan yang ada dari konsumen itu janganlah menjadi suatu hambatan untuk kita berkreatifitas. Kita harus terima itu sebagai masukan, supaya apa kita bisa mengikuti pasar, kepemenuhan kebutuhan pasar. Baik sahabat-sahabat, saya Louis, terasa bahwa dasar simpel, seorang muka hati membangun, berkaitan sama dengan akademisi bisnis, komunitas, government, social media, mengumpulkan sebuah gerakan, berupa program seratus yang bukan dari kelas, bagaimana materi-materi, materi mindset, dan sekarang sudah terasa sama tanya, khususnya ketika beliau menjalankan. Dan kelihatan bahwa sejatinya sudah sebagai seorang entrepreneur saat ini suka tidak suka dituntut untuk bisa berorientasi pada konsumen agar bisa membuat di sekitar tumbuh dan berkembang ke depannya. Terima kasih sekali terhati atas keadaan-terempuan malam ini. Sukses terus ya. Oke, itu kan Kujang. Sahabat Keloy, sahabat Belis, walaupun waktunya tidak lama, tapi banyak hal yang kita dapatkan dari perbincangan Pak Neriza Hendry bersama Ibu Lia dan Ibu Ati tadi, bagaimana sikap mental seorang pengusaha harus mumpuni dalam memuaskan konsumen. Kita akan semua kembali di Belbis mendatang.